Nah informasi berikutnya ini ada fenomena yang tak lazim pohon mengeluarkan air layaknya ngerimis. Ini terjadi di Jember Jawa Timur sejak beberapa hari terakhir. Iya jadi pohon bangkal yang ada di pinggir jalan jalur selatan ini mengundang banyak warga untuk datang melihat langsung sekaligus merasakan air yang turun dari bawah pohon. Satu dari sekian banyak pepohonan yang ada di dusun curah ban-ban desa Tanggul-Wetan kecamatan Tanggul kini menjadi perhatian warga sekitar setelah mengeluarkan air layaknya ngerimis. Pohon bangkal setinggi 20 meter yang ada di pinggir jalur selatan, kini banyak didatangi warga yang ingin merasakan air yang turun dari ranting pepohonan ini. Fenomena tak lazim ini diketahui warga saat melintas di bawahnya siang hari saat kondisi panas terik sinar matahari. Guyuran air membuat warga terkejut hingga akhirnya kabar pohon ini menyebar di masyarakat. Kerimis, kayak kerimis ya ada pohon satu itu bisa banyak airnya gitu. Ya nggak banyak, nggak heran, nggak kadang ada yang heran. Masalahnya nyata, nyatanya pohonnya itu juga mampu minyak awangi. Oh juga berbau juga. Iya. Secara ilmiah, pohon menangis ini merupakan sebuah proses gutasi, yakni proses pelepasan zat cair dari tanaman melalui daun dan batang saat tanaman tersebut tidak memungkinkan melakukan transpirasi berbentuk gas. Satu satu proses metabolisme dari tanaman lagi yang disebut sebagai gutasi. Gutasi ini adalah proses pelepasan zat cair dari dalam tanaman melalui daun, batang, dan sebagainya. Fenomena gutasi seperti ini sering terjadi di tengah musim hujan dengan persediaan air yang cukup dan sinar matahari yang berlimpah. Syaiful Kusmandani, Kontributor Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!